Program Magister Biologi TS yang nanti disampaikan oleh Kepala Prodi S2 Biologi TS Kemudian acara berikutnya yaitu materi utama hari ini Berkaitan dengan application of enzyme Yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Endri Nugroka Setio Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab Terkait dengan materi dari TNI Serta mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan program Magister Biologi Ini bisa ditanyakan dengan acara terakhir yaitu penutupan Jadi untuk acara yang pertama Mesti bisa kita masuk ke persambutan dari Kepala Departemen Biologi TS Pada IJJI waktu tersebut saya persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Kaprodi Program Magister Biologi TS Ibu Awik Ibu Dr. Awik Puji Diyah Nurhati Dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Endri Nugroka Selaku narasumber pada siang hari ini Pada seluruh dosen di Departemen Biologi Dan mahasiswa Master Biologi Dan seluruh peserta partisipan yang ada di forum BIO ITS Pada siang hari ini yang berbahagia Semoga selalu dalam kondisi sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Saya selaku KADEP Departemen Biologi Kalau dulu namanya jurusan Sejak menjadi PTNBH Berubah menjadi Departemen Jadi sekarang menjadi Departemen Dan kita di bawah Fakultas Sains dan Analitika Data Kalau beberapa di tempat lain Menyambungkan dengan FMIPA Kalau di ITS namanya FSAD Atau Fakultas Sains dan Analitika Data Terima kasih atas kehadiran para peserta pada forum BIO ITS ini Kami sangat mengapresiasi dan berharap Apa yang nanti kita informasikan Bisa menjadi pencerahan Dan menjadi penyemangat dari partisipan semuanya Untuk ingin kalau semakin bersemangat Untuk meneruskan studi di jenjang master Terutama di Biologi ITS Nanti akan disampaikan oleh Dr. Awi Apa saja dan kelebihan-kelebihan apa saja Yang bisa kita peroleh dari Ikut menjadi bagian dari program master di Biologi ITS Biologi ITS ini kerjasamanya Untuk dengan luar negeri Insya Allah sangat banyak Dan memberikan kemanfaatan Bagi studi lanjut yang lebih cepat Dan juga Tadi nanti mungkin akan dilampaikan lebih detail Dari program master ini Yang sering menjadi kendala adalah mungkin Pendanaan Tidak ada program Fresh graduate Dan mungkin kalau yang sudah menjadi Tenaga pendidik Bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah Dan juga yang utamanya adalah Nanti akan disampaikan bahwa Hampir ya seluruh mahasiswa yang Menjadi mahasiswa master yang lulus Yang telah lulus itu semuanya mengikuti riset dosen Oleh karena itu Nanti kelebihan-kelebihan Baik kemudahan-kemudahan Ataupun fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Program master ini Semoga menjadi pencerahan dan penyemangat Terutama tujuannya adalah Semakin meningkatkan Kompetensi Mungkin disini ada Saudara Bapak Ibu sekalian Di dunia kerjanya Untuk menjadi Sumber daya manusia yang lebih baik Demikian dari saya Saya ucapkan selamat Melaksanakan forum biologi ITS ini Semoga memberikan keberkahan Dan keberkahan bagi kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih pada Ibu Jai Telah memberikan sambutan Serta membuka acara kita Siang hari ini Jadi Sebagai informasi acara forum biologi ITS Ini Diadakan oleh Program Magiker Biologi ITS Yang nanti Diberakan Memberikan Informasi pada Peserta Saat Program Magiker Serta Sama-sama Masa hari ini Ini kita Jadi Untuk acara berikutnya Saya Mohon pada Seluruh peserta Untuk menyalakan Kameranya terlebih dahulu Kita akan melakukan foto Bersama terlebih dahulu Untuk Sekarang Silahkan nanti Akan saya Hitung ya Oke Teman-teman Bisa Dinyalakan Kameranya Untuk Kita foto Bersama Oke Nanti ini ada dua slide Nanti saya bilang Satu dua tiga Untuk mulai foto Untuk yang slide pertama Satu dua tiga 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 Oke, terus untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara kita yang ketiga yaitu Sosialisasi Program Magister Biologi TS yang akan disampaikan oleh Ibu Awi, Ibu Jidia Nur Hayati pada Ibu Awi waktu sepanam-sepanam dapat berkumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah jelas, Mas Taufid? Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang telah berkenan untuk hadir di dalam kegiatan promosi program Magister Biologi ITS. Yang terhormat, Bapak Pembicara Utama untuk materi nanti, Bapak Dr. Endri Nugroho. Kemudian juga yang kami hormati, Ibu Kepala Departemen, Biodokor Dewi Dayati, dan juga Bapak-Ibu dosen yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Awik Pujidiyah Nurhayati. Saat ini sebagai Kaporodi Magister Biologi ITS. Nah, ini merupakan bagian dari kegiatan kami di dalam promosi untuk S2 Biologi. Sebelumnya kami mohon izin untuk share. Ini saya share seken atau di share dari Mas Taupe? Dari Ibu saja, Bu. Oke, saya ya. Sudah kelihatan, Mas? Masih proses, Bu. Sudah. Ini masih muter juga ini. Selamat datang kepada hadirin semua, Bapak-Ibu peserta webinar promosi biologi. Yang kami lihat dari data peserta itu ada dari Madura, dari Mataram, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Lipi, dari Bepom, dan juga dari beberapa institusi yang lain. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh Bapak-Ibu semua. Nah, ini adalah pasca sarsana program Magister di Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data. Kalau disingkat dalam bahasa Inggris, Santik, ya. Kota Sains dan Analitika Data. Ini lokasinya di kampus ITS dalam teknik mesin nomor 173, Keluran Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bisa juga dilihat di www.its.ac.id. Oke, kalau kita mau ke ITS, itu kalau Bapak-Ibu ingat di Suramadu ya, ini ITS itu terletak di bagian timur dari Surabaya, kira-kira 5 km dari Suramadu, sehingga di sini udaranya itu juga udara setengah pantai, sehingga angin semilir juga cukup kuat ya. Tetapi lingkungan ITS itu sangat sejuk dengan adanya ekokampus. Ini di atas, Bapak-Ibu bisa lihat indahnya ITS, tanamannya beragam ya. Nah, ITS itu adalah kampus yang areanya sekitar 187 hektare di Surabaya bagian timur. Dengan area seluas itu, itu sangat mendukung untuk perkembangan kampus ya, mulai dari pembangunan infrastruktur dan lain-lain, itu sangat mendukung ya. sehingga di sini ITS itu sudah sangat sarana, prasarana itu sangat memadai. Nah, sekarang kenapa kita perlu ke ITS ya? Nah, di ITS ini merupakan perguruan tinggi dengan reputasi internasional di ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berbawasan lingkungan. Nah, di sini visi Departemen Biologi itu berbasis dari visi ITS menjadi institusi yang unggul dalam biosen dan bioteknologi di bidang lingkungan dan kelautan. Jadi, dengan visi tersebut itu mendukung dengan potensi geografis Indonesia yang 70 persen itu adalah wilayah laut dan kepauluan. Selain itu juga banyak gunung. Sehingga kita, Indonesia, itu merupakan mega biodiversiti. Dari mega, mega besar, biologi, diversi itu kenagaman. Itu biologi, itu memegang peranan yang penting di dalam mengelola mega biodiversiti di Indonesia ini. Sehingga ITS dan biologi ini sejalan dalam visi-visinya untuk mengembangkan suatu institusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kenapa kita memilih biologi ITS ya? Di beberapa program studi, ini kami lihat di beberapa program tinggi besar yang lain mulai dari Jawa Barat ya, di UI, ITB, IPB, UGM, PONER. Di sini ada beberapa konsentrasi di dalam pengembangan magisternya. Di UI, ini adalah lingkungan kesehatan, ITB, ini sain biologi, IPB, agribisnis, UGM, biologi tropis, UNER, konservasi. Dan biologi di ITS ini karena bagian dari wilayah timur yang dekat dengan pantai pesisir, maka di sini biologi ITS itu mengembangkan ke arah biosain dan biotonegi di bidang lingkungan dan kelautan. Kemudian program magister yang ada di biologi, ini visinya tadi sudah sejalan dengan visi ITS. Nah, di dalam pengembangannya, itu didukung dengan beberapa dosen, ada satu guru besar dan 12 doktor yang berasal dari berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia dan juga berbagai perguruan tinggi dari luar negeri. Mulai dari Munceng, Tubingan, Strabuk, Laros, Primen, Gris, Kanyanasawa, Tohuku, UKM, Jualangkong, dan beberapa yang lain. Sehingga di sini sangat mendukung untuk pengembangan pendidikan di program magister. Ini bisa dilihat sekilas dari SDM yang ada di program magister. Ini ada Dr. Maya Sofitri dari Bremen, ada Dr. Koswita, Dr. Edwin, Dr. Dian, Dr. Tuti, Dr. Nuru Jadid, Prof. Eni Zuleika, Dr. Indah, Dr. Muriono, Dr. Dewi Dayati yang sekarang sebagai kepala departemen. Kemudian ini saya, Bu Awik, sebagai Kpro di S2. Dan di sini ada Dr. Teks Hendrik dari Kres, Austria yang nanti akan memberikan sharing ilmunya dalam bidang enzim bioteknologi. Dan ada Dr. Arief Lukman. Ini beberapa SDM yang mendukung di dalam pengembangan S2 biologi. Dari SDM tadi, ini produktivitas kita itu cukup tinggi sehingga di dalam Sinta Indonesia dalam dokumen per tahun di Skopus dan citasi Google dan juga di Akademik Ranking itu kita semakin meningkat. Meningkat, jadi di tahun mulai 2017 itu sangat tinggi. Sehingga di sini 12-13 dosen itu sangat produktif di dalam publikasinya. Ini bisa dilihat dari Google Sekolar maupun di Sinta. Dari 13 dosen tadi, itu kita terkonsentrasi di tiga bidang minat, yaitu bioteknologi, biologi lingkungan, dan biologi kelautan. Kemudian juga di dalam pengembangan riset grup, ini beberapa riset yang ada. Di antara adalah mikrodiversitas, degradasi, enzim, field culture, biomaterial, docking, kemudian mikorisa, exploration, dan banyak sekali dari tiga bidang tadi, itu membuat riset-riset grup. Kemudian di dalam kurikulumnya, ini juga SKS-nya, 36 SKS. Kemudian waktu studinya, 4 semester, yang bisa dimungkinkan menjadi 3 semester, apabila jumlah SKS-nya sudah memcukupi ya. Kemudian... Mohon maaf, Ibu, termiut suaranya, Ibu, tidak terdengar. Oh, ya Allah. Terus gimana nih? Ya, sekarang sudah, Ibu. Diulangi lagi? Tidak, baru 2 detik. Oh, tiba-tiba hilang sendiri ya. Pada tidak megang apa-apa ini. Oke, tadi, ini langsung program Magister ya. Program Magister. Powerpoint-nya tertutup. Powerpoint-nya tertutup. Ini, Paknya sudah kelihatan itu, Ibu. Share screen lagi. Oh, oke-oke-oke, saya share screen lagi ya. Jadi, kendala dalam online itu gitu. Yang diskusi sudah kemana-mana ternyata belum dilihat oleh. Sudah kelihatan, Bu, Dina? Ya, di sini saja, Mbak. Oke, saya seletso ya. Ya. Oke, ya. Sudah kelihatan, Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi, kurikulum kita itu wajib menyelesaikan 36 SKS selama 4 semester, tapi dimungkinkan juga bisa diselesaikan dalam 3 semester. Jadi, beberapa alumni kami kemarin bisa 2, 3 semester ya, atau 1,5 tahun ya, sudah bisa lulus karena beberapa resep itu bisa dilakukan di awal ya. Selain itu juga ada program PJJ. Untuk PJJ, ini terdiri dari 5 mataklah wajib. Ada mataklah pilihan, ada kesis ya. Nah, ini untuk jalurnya, itu ada jalur leguler, kemudian jalur riset, atau jalur master by riset. Nah, untuk jalur master by riset, ini artinya mahasiswa itu sudah mempunyai rencana riset, bisa berkaitan dengan dosen yang ada di prodi biologi, atau juga riset yang ada di institusi ya, sehingga tidak dibatasi harus riset dari dosen biologi ya. Kemudian ada jalur pendidikan jarak jauh. Ini sangat cocok bagi Bapak-Ibu yang berasal dari luar daerah, yang sudah bekerja dan berinisiatif kuliah atas biaya sendiri ya. Nah, perkuliahan ini dilakukan secara daring bersamaan dengan mahasiswa reguler. Kemudian juga ada jalur pendidikan jarak jauh yang eksekutif. Eksekutif karena ini harinya dilakukan pada waktu weekend, jadi pada hari Jumat dan hari Sabtu, pada malam atau bisa pagi ya, tergantung kesepakatan. Ini daftar mata kuliah, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Kemudian, ini tadi secara rinci untuk kurikulum, kurikulumnya, ini adalah master tadi, master yang reguler ya, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian ini yang master by research, jadi hanya 9 SKS untuk master by research ini. dari 9 SKS, itu 3 SKS, itu diambil sebagai RPL, Rencana Pembelajaran Lampau, berdasarkan publikasi yang sudah dilakukan oleh calon mahasiswa. Kemudian mata kuliah yang lain, itu langsung tesis 1, publikasi 1, tesis 2, kemudian publikasi 2. Jadi kuliahnya hanya 6 SKS ya, karena yang 3 adalah RPL. Ini mata kuliah yang bisa diambil untuk daftar RPL-nya. Kemudian ini mata kuliah pilihan. Jadi misalkan ada calon mahasiswa dari LIPI, kemudian beliau sudah melakukan publikasi internasional di bidang bioteknologi. Hasil publikasi tadi, kemudian kita telah, ternyata sesuai dengan mata kuliah biologisnya dan molekulan. Sehingga mahasiswa tersebut, karena sudah melakukan publikasi internasional di bidang yang berkaitan dengan biologisnya dan molekuler, maka tidak perlu mengambil mata kuliah biologisnya dan molekuler. Tinggal mengambil 6 SKS lagi sebagai pelengkap atau mungkin pengayaan di dalam risetnya, yang mendukung risetnya. Ini program magister, jalur masuknya reguler, bisa beasiswa past graduate atau past track. Past graduate itu artinya mahasiswa yang baru lulus, maksimal 2 tahun setelah lulus. Sedangkan past track itu untuk mahasiswa yang masih semester 6. Jadi yang masih menjadi mahasiswa S1 itu bisa masuk ke jalur past track. Sehingga pada waktu menjadi mahasiswa S2 itu masih tercatat sebagai mahasiswa S1. Setelah lulus S1, langsung masuk ke daftar di mahasiswa S2. Karena past tracknya. Kemudian ada jalur biasiswa master by riset. Ini riset dari dosen atau mungkin dari institusi. Kemudian ada jalur PJJ, jarak jauh. Nah syaratnya, ini ada IPK, ada rekomendasi TOEFL yang lainnya, nanti bisa dipelajari. Kemudian biasiswa yang disediakan oleh program magister. Ini diperuntukkan yang first graduate, lulusan S1 ataupun D4 dari ITS. Maksimal 1 tahun setelah lulus. Kemudian ada IP, ini beberapa prasarat. Nah ini proses pembelajaran yang ada di biologi ITS, magister biologi ITS. Ini adalah menggunakan platform My ITS Single Sign On. Nanti bisa ada di My ITS Classroom. Ada beberapa menu yang saya tarang disediakan oleh ITS, sehingga semuanya terintegrasi dan online. Ada academic, ada presensi. Ini tulisannya S1 akademik, tapi terdiri dari S1, S2, maupun S3. Bukan hanya S1. Ada presensi, prestasi, my student connect. Ini beberapa proses akademik yang terintegrasi. Kemudian fasilitas pembelajaran. Ini ada smart classroom, karena kemarin kita yang departemen itu akreditasi, sertifikasi untuk AUN-HIE, sehingga di sini beberapa sarana itu harus sesuai dengan AUN-HIE. Ini ada smart classroom yang mendukung untuk proses pembelajarannya. Selain itu juga didukung oleh laboratorium. Ini ada laboratorium biotek yang masih baru. Kemudian ada beberapa laboratorium yang lain, ekologi. Ini ada laboratorium zoologi, plantek, ini ada yang di lapangan, langsung field trip atau mungkin sampling. Ada yang di laut. Ini misalkan terumbu tentang biologi karang, ini tentang mangrove, ini ke arah lingkungannya, bisa di station atau order. Kemudian profil lulusannya. Di sini ada beberapa yang di instansi pemerintah, maupun instansi swasta, ada di LIPI, BEPOM, kemudian di swasta itu juga beberapa perusahaan. Kemudian di sini beberapa kegiatan secara internasional dan nasional. Untuk internasional, bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi. Ini kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, seperti Korea University, Jualangkong, UPM, UMS, UKM, UTM, Brunei, Leiden, Makayama, Sapien, DAD, Tupingen, Tauhuku, cukup banyak ya. Kemudian juga yang dari nasional, ini kerjasama dengan PTN-PTN yang lain, yang di Jawa Timur, maupun di luar Jawa Timur, maupun di luar Jawa ya. Ada PTN, ada PTS, di bidang berbagai bidang. Ini kegiatannya dalam bentuk student mobility, visiting professor, maupun staff mobility. Demikian informasi sedikit dari program studi Magister Biologi. Mohon nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak ke kami, atau bisa ke email di Biologi ITS. Demikian paparan kami untuk sekilas tentang program Magister Biologi ITS. Terima kasih, Mas Topik. Waktu kami serahkan kembali. Terima kasih, Bu Awu. Terima kasih, Bu Awu. Suaranya enggak kurang jelas ya, Mas Topik. Topik, mic-nya. Resek-resek. Halo. Halo, Mas Topik. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lumayan. Ya, lumayan. Jadi, kita akan membaikkan kurikulum SITI dari perpaling lokasi ITS. Jadi, paling lokasi ITS ini ada dalam research group, biomaterial, NM, dan teknologi. Jadi, itu beberapa riset utama yang dilakukan oleh Pak Endri, antaranya adalah proyek dan dalam periakan teknologi, lanjutin periakan teknologi, enzimasi polimer, matriculation, dan periakan dengan enzim. Bagaimana Pak Endri menyelesaikan program SITI di bidang bagian teknologi di Universiti of Technology atau Geocache, di OSTI. Dan, tanpa profesional saya yang pernah dilakukan oleh masyarakat kita, yang pertama adalah sebagai teknologi, teknologi, dan pangkutan OSTI dan bagian teknologi di SITI. Jadi, budang karam, tersebut terjadi kondimator di reaksi Hachimagura di OSTI. Dan, tadi telah melakukan tentang teknologi, antaranya beberapa publikasi pun diantaranya berjudul Latif Obstasyon and Remotor of OSTI. Maksudnya, mungkin peserta bisa mencari platform di kontrol atau di masyarakat. Ada beberapa award di sini dan paten. Yang lain, perpatennya tahun 2012, jadi, nanti itu yang diambil profil tersebut, tersebut berapa award dari OSTI. Yang ini, itu setelah yang dicatai sampaikan terkait profil dari masyarakat ini. ini, untuk nantinya, kita masuk kemasan pertama, teman-teman yang diambil teknologi pada pagi waktu dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Ibu Dr. Dewi Dayati sebagai Kepala Departemen. Kemudian, yang terhormat, Bapak Dr. Nurul Jadid sebagai Sekretaris Departemen dan Ibu Dr. Awi Puji Diyah sebagai Kaprodi S2 Departemen Biologi. Dan juga ada Bapak Edwin Bapak Dr. Edwin sebagai Kepala Laboratorium Zoologi dan Rekayasa Hewan. Kalau salah saya dikoreksi Pak Edwin ya. Jadi sebentar, yang kepala-kepala lagi siapa ini? Oke, demikian. Saya rasa itu dan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk sekadar diskusi dengan kami tentang sains. Terima kasih atas waktunya. Sangat apresiasi saya. Kemudian ini juga kalau melihat yang hadir, banyak juga mantan mahasiswa saya. Barangkali mereka kangen sama saya, kuliah saya ya. ikut juga di mahasiswa saya yang paling tua tahun 1998. ini ada Mas Rizki kalau tidak salah waktu. Terima kasih sudah mau hadir. Siap, Pak, siap. Mas Rizki itu. Terus sampai yang paling mudah. Ada paling mudah beberapa tidak akan saya sebutkan enggak ya. Dan Bapak Ibu yang berasal dari instansi di luar Departemen Biologi. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Tadi barangkali Mas Taufik mengenalkan saya tidak begitu jelas karena ada mic barangkali ada problem di suara begitu ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan dan ada di dalam tagline di Zoom saya itu nama lengkap saya. Jadi saya lahir di Sumeneb 47 tahun yang lalu kemudian kerja di ITS sudah kalau dihitung ya sudah mendekati 22 tahun 22 tahun yang lalu saya bekerja di ITS pertama kali. Sebelumnya saya bekerja di ITB sebagai asisten peneliti kemudian karena ada peluang di ITS saya pindah ke Surabaya cerita. Jadi hari ini saya tidak tampilkan dulu powerpoint ya karena kalau kata Rocky Gerung kalau powerpoint ditampilkan duluan biasanya orangnya nggak punya power nggak punya point jadi ya saya ngikut aja gitu ya jadi kenalan aja kenapa saya jadi narasumber ya karena pertama adalah saya dosen di Prode S2 walaupun saya di Prode S2 hanya ngajar satu mata kuliah mata kuliahnya namanya teknologi enzimatik jadi yang banyak ngajar di S2 ini Bapak Dr. Edwin sebetulnya ya barangkali nanti pada kesempatan lain beliau bisa mengisi kuliah dan saya juga mengajar di S1 hanya di S1 saya banyak mengajar di semester-semester akhir ya jadi kuliah pilihan kecuali ada satu yang semester awal lah kita katakan di mata kuliah biokimia itu pun harus tandem dengan dosen lain karena memang tim teaching begitu ya dan topik hari ini memang kita akan diskusi sedikit tentang teknologi enzimatik atau kalau di judulnya itu kan dalam bahasa Inggris ya application of enzyme in biotechnology atau biotechnology of enzyme bahasa Inggrisnya hari ini kan kita tidak dalam rangka berbahasa Inggris jadi ya teknologi enzimatik itu barangkali aplikasi teknologi enzimatik itu barangkali yang paling tepat sebenarnya kuliah atau paparan saya ini atau slide saya nanti mungkin ada slide juga nanti itu sudah saya berikan di banyak tempat terutama di kuliah saya hanya kalau misalnya audiensnya dari berbagai macam begini slide saya yang ini yang paling tepat untuk memperkenalkan aplikasi ensign di industri jadi fokus saya kalau kita membahas tentang aplikasi tidak ada habis-habisnya kita bisa mulai dari industri kemudian diagnostik kemudian terapetik jadi panjang tidak bisa hanya satu jam begini dan kebetulan juga fokus saya tidak ke arah terapetik dan diagnostik fokus saya di research adalah ke arah industrial enzyme atau enzyme untuk proses industri tapi sebelum masuk kita kenalan lagi ya karena ini kan termasuk semangat saya yakin Bapak Ibu yang hadir kecuali yang memang sudah seratanya sudah serata tiga atau sudah serata dua tapi mungkin yang serata dua bisa jadi inspirasi dongeng saya yang diawalin kenapa bisa saya di bidang enzyme kan begitu kenapa saya seperti itu sebenarnya sebelum saya S3 saya tidak begitu mengenal itu saya tidak begitu mengenal aplikasi enzyme enzyme itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal itu saya tidak tahu dan ternyata memang bombastis ya bombastis ketika saya sudah mengenal itu ternyata aplikasinya sangat luas dan itu adalah teknologi masa depan jadi karena ini muatannya adalah sekolah lagi sekolah S2 lagi ada beberapa mahasiswa saya yang masih S1 mantan mahasiswa saya yang sudah lulusnya S1 barangkali mau melanjutkan S2 semangatnya itu seperti apa karena memang ini sedikit cerita saya barangkali 10-15 menit paling lama atau 10 menit saja lah ya kan waktu saya dikasih sama Mas Taufik satu jam dongeng saya seperti apa bisa terjerumus tanda kutip terjerumus di science seperti ini saya tidak memikirkan itu jadi saya ketika lulus SMA saya lulus SMA tahun 1991 itu cita-cita jadi dokter seperti biasa semua mahasiswa yang masuk di biologi biasanya pilihan pertamanya ke dokteran yang jadi dokter karena tidak bisa cukup nilainya gagal jadi 1991 namanya sekarang SBMPTN dulu tidak ada SNMPTN dulu ada ya undangan apa istilahnya saya lupa tidak masuk akhirnya tahun kedua tidak masuk lagi saya ke dokteran habis itu saya sudah capek ada inspirasi dari kakak saya saya bilang kamu pengen merubah nasib iya mas saya pengen merubah nasib kalau kamu pengen merubah nasib bergaulah sama orang yang sudah kerubah nasibnya maksudnya apa ini maksudnya adalah jadi biasanya kalau ustadz-ustadz masih ceramah itu kalau kita ingin bau harum maka bergaulah sama tukang parfum disitulah inspirasi itu datang akhirnya saya di dari pertimbangan banyak pokoknya masuk ITB deh begitu ceritanya seperti akhirnya tahun ketiga saya mencoba ketiga kali untungnya saya masuk SD dulu kecepatan umur 4 tahun untungnya sehingga kegagalan 2 kali itu tidak usia saya itu tidak terpengaruhi untung saya masuk SD umur 4 ke 5 tahun jadi gagal 2 kali rasanya kan dah naik ya itu berhasil akhirnya saya pilih biologi kenapa biologi saat itu dipilihkan karena biologi saat itu di ITB rankingnya paling bawah tapi saya masuk biologi nah disitulah proses dari nasib saya di dunia sains berubah 180 derajat jadi saya mengenal sains itu di Bandung ITB benar kata kakak saya bergaul dengan orang pinter karena orang isinya orang pinter semua dosen saya sebagian masih ada yang orang Belanda ITB saat itu tahun 1993 saya masuk di ITB tahun 1993 waktu saya masuk di ITB ternyata benar saya tidak suka sama sains tapi saya mengerti sains itu jalannya seperti apa sains itu tidak seperti filosofi yang bagian filosofi yang lain gimana jadi disini kalau di sains itu kita basisnya adalah data datanya ngomongnya seperti apa disitulah kita bicara jadi 1993 saya kuliah karena disitu juga terjadi perkembangan saya remaja disana akhirnya kuliah juga bahkan saya sering cerita sama mahasiswa saya pernah saya satu semester semua itu di ITB sekarang mungkin di DU ya tidak tahu tapi waktu itu saya semua karena memang saat saya kuliah disana adalah perkembangan saya sebagai seorang manusia secara biologis juga itu saja setelah itu baru saya mikir setelah pernah satu semester tidak lulus semua mata kuliah semua saya baru sadar waduh ini tidak benar akhirnya saya kejar saat itu ternyata di angkatan saya saya duluan wisuda yang lain belum wisuda saya duluan wisuda waktu itu saya mempelajari TA-nya adalah tentang jauh sekali dari apa bidang saya yang sekarang tapi sebenarnya kalau mau dicari begitu ada sambungannya ini lebih ke arah bidangnya dokter Awi makanya dulu pada saat bergabung di TS pertama kali saya digabungkan ke gengnya Ibu Awi sama Ibu Dewi dulu pertama karena saya waktu S1 analisis semen muskulus analisis sama perilaku kawin ada kaitannya sekarang tapi saya lakukan dengan sungguh-sungguh waktu itu tugas akhir akhirnya saya dapat predikat ketiga lulus pertama lulus di angkatan terus kedua saya dapat predikat the best skripsi se-ITB se-ITB ya tahu gimana caranya cuman kalau saya ingat karena memang itu lagi karena waktu itu pembimbing saya itu masih hidup sekarang dan suka SMS tanya-tanya saya sehat apa enggak saya statusnya di perguruan tinggi sudah guru besar apa enggak selalu tanya seperti itu pembimbing saya umurnya sekarang mungkin 89 pembimbing saya nah beliau itu yang membimbing saya menjadi bisa nulis jadi ternyata memang di-ITB membuka wawasan saya bahwa kalau mau jadi saintis harus bisa nulis satu lagi harus bisa bicara tapi bukan bicara yang mana kayak politisian jadi harus bisa bicara apa data yang diperoleh kita bisa menginterpretasikan kepada audiens sehingga audiens itu paham ah sudah lulus dari sana saya gabung asisten peneliti di-ITB waktu itu ada pusat antar Univerhitas saya kerja di situ setelah itu saya pindah ke Surabaya pindah ke Surabaya pun itu bukan karena apa bukan karena di Surabaya ada lowongan enggak karena waktu itu saya harus mengikuti orang tua cerita dan benar kejadian sama orang tua saya saya disekolahkan di ITS untuk S2 karena di ITS tidak ada biologi maka di pikiran saya apa tuh biologi ini kerja apa saat itu sulit kerja apa ya biologi saat itu sulit cari kerja akhirnya ya sudah kuliah S2 di ITS di jurusan teknik lingkungan ini ada salah satu dosen kita yang fast track Pak Arief enggak ada di sini yang beliau juga dari teknik lingkungan fast track karena biologi belum ada S2 saat itu saya lulus dari situlah baru saya paham yang namanya teknologi enzimatik ternyata di teknik lingkungan teknologi enzimatik ini digunakan sekali tapi tidak kelihatan karena enflopnya masih dalam bentuk sel mereka jadi tidak menggunakan enzimatik sebagai kemikus mereka hanya menggunakan sel sel yang bisa memproduksi enzimatik untuk tujuan tertentu kalau di teknik lingkungan tujuannya satu degrading jadi bagaimana caranya dia bisa degrade semua oleh mikroba dalam hal ini mikroba plus ada tambahannya tanaman tapi absorb kalau tanaman cuman mikroba yang paling utama untuk dikret nah disitulah setelah itu baru berangkat Austria nah di Austria itulah saya banyak mempelajari tentang aplikasi enzimat tapi hanya terbatas apa terbatas native enzimat teman-teman yang senang dengan molekuler barangkali ini termasuk ilmu yang jauh sekali mungkin karena yang molekuler senangnya kan dimodif dan lain sebagainya tapi saya fokus sama native enzyme dan native enzyme ternyata sampai detik ini kalau kita bicara itu masih sangat fungsional tidak perlu diobok-obok secara genetik dia sudah fungsional dia sudah baik paling yang perlu diperbaiki adalah produksi masal jadi itu sekilas dongeng saya bagaimana saya bisa berkecimpung di dunia ensal ini baru saya masuk bagian yang katanya roky gerung tidak ada power dan tidak ada point power point oke jadi kalau bapak ibu saya selalu ngomong dengan mahasiswa saya kalau di cover dari slide saya bapak ibu lihat foto-fotonya adalah salah satu aplikasi dari enzyme paling gampang yang paling kiri ini aplikasi untuk serat jadi biasanya kalau kita pakai agent sodium hydroxide untuk mengharuskan serat itu tidak akan halus tapi pakai enzyme pakai selulis dia akan halus dan ini juga ini kan mikroba ini yang mengatak serat juga di teknologi yang simatik tapi sebelum masuk ke sana karena ini kan perkenalan juga sekalian jadi kami ada di Departemen Biologi T. Surabaya kemudian ada salah satu research group di sana tadi disebutkan oleh Ibu Awi Ibu Dr. Awi ini adalah research group saya kalau Bapak Ibu barangkali bisa gabung ke kami ini adalah grupnya di kami basisnya adalah biopolymer biomaterials dan service functionalization biasanya menggunakan enzyme dan kami juga ada enzimologi biasanya yang paling bekerja itu di sini jadi kita new enzyme itu dari mikroba yang belum pernah di ekstrak enzimnya lalu ada masuk biochemical characterization dan sebagainya lalu ada tambahan karena S3 saya itu fokus ke antioksidan jadi enzyme itu untuk mengukur antioksidan nah sebelum masuk kemana-mana kalau bicara tentang perkembangan 4.0 seperti itu jadi ini kita sudah sering lihat ini mau di media sosial atau di seminar-seminar kita itu katanya ada pada generasi 4.0 yang sifatnya digital apa-apa itu digital jualan digital termasuk bioscience juga digital kenapa demikian karena data yang dihasilkan oleh bioscience yang terlalu besar karena saking besarnya maka kita butuh komputasi sehingga apa sehingga pengerjaan itu jadi lebih cepat termasuk di dunia enzyme juga seperti itu sekarang sudah masuk ke arah sehingga katanya industri 4.0 itu ada yang merah aja jadi gene sequencing itu merupakan sekarang bisa kita sebut kalau saya mau katakan tools sudah enggak tools lagi itu sudah sebuah sistem jadi sistem yang kita bisa menemukan material dari bahan biologi yang renewable termasuk penemuan enzyme baru enzim baru itu kita perlu sebuah sistem yang saya sebut sebagai enzim dan kalau kata Steve Job Jog jadi nanti ini sudah meninggal orang ini penemu Apple ini atau ya jadi abad ke-21 nanti terjadi intersection jadi terjadi perselingkupan antara biologi dan teknologi jadi itu harus dikawinkan kalau enggak dikawinkan enggak 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 jadi prediksi dia terjadi sekarang terjadi bukan hanya di dunia global kalau kita bicara global di dunia biologi lulusan biologi saja itu terjadi kenapa lulus saya kalau lulus cari kerja di dunia biologi itu sulit saya yakin ini mas Rizki ini tahun 98 juga lulus biologi sulit cari kerja tapi sekarang lulusan kita itu katanya itu tidak lebih dari 4 bulan sudah bekerja cepat sekali jadi tidak perlu kita punya personal yang spesial lebih kita akan dapat pekerjaan itu di biologi buktinya ditambah lagi ada pandemi pandemi kita bisa lihat memang sih yang kalau di TV yang ngomong itu para dokter tapi itu sebetulnya adalah core biologi jadi dan mereka itu kalau saya dengar mereka itu di wawancara menyebutkan banyak hal yang salah istilah istilah di bio biologi artinya apa dokter dokter barangkali secara klinis mereka tahu tapi secara sains seharusnya orang biologi jadi sekarang ada keyword yang sangat terkenal apa namanya PCR wah PCR itu dimana-mana tukang beca ya udah tahu PCR padahal zaman saya di tahun 1991 PCR itu masih kita yang di biologinya masih bingung PCR itu tapi 30 tahun kemudian PCR itu tukang beca aja tapi PCR itu tidak bisa ada sekedar PCR makanya perlu ada intersection dengan teknologi yang kita sebut sebagai information teknologi PCR itu baru bisa muncul oke nah masuk ke enzyme jadi enzyme itu sebenarnya protein cuman bedanya dengan protein lain-lain karena dia aktif maka ada bagian dari enzyme yang kita sebut sebagai active side yang berupa enzyme selalu butuh pasangan pasangan yang tersebut sebagai substrat nah substrat inilah yang selalu dijadikan patokan apakah enzyme itu bekerja bisa begitu iya karena substrat itu adalah sebuah macam-macam tapi intinya dia adalah chemicals mau dibentukan polimer mau dia bentukannya small molecule tapi dia adalah sebuah chemical saya nak bukankan bahas kesana kenapa harus enzyme ini ada tiga poin yang sering saya kemukakan di kelas dia adalah sebuah katalis yang yang sangat spesifik katalis itu adalah sebuah enzyme teknologi buat di kimia sintetik jadi katalis itu dibutuhkan kenapa dibutuhkan karena kalau kita mau main-main sintesis kalau kita tidak katalis menunggu nya lama untuk dia bereaksi tapi yang hebat dari enzyme apa dia adalah sebuah katalis yang hanya berinteraksi secara spesifik sesuai dengan karakter dia wah sementara klasik katalis itu dia bisa bekerja seperti itu random dia apapun akan dikatalis dan yang lebih hebatnya lagi namanya katalis katalis kan tidak bereaksi dalam artian dia akan kita peroleh lagi setelah dia bereaksi nah kalau dia katalis klasik susah kita pisahkan dari produk substrat tapi kalau yang ini kita bisa peroleh lagi secara utuh one living atau material jadi dia bisa kita peroleh kenapa enzyme lagi karena dia tidak beracun dan kerjanya juga di dalam mild condition jadi tidak perlu kita misalnya kalau kita di industri sebuah reaktan itu akan bekerja ditambah katalis kalau kita naikkan suhu tidak perlu di suhu kamar saja sudah bisa bahkan ada enzyme itu bekerja di suhu dingin dalam kulkas itu dikerja atau ada salah satu di slide saya dan yang ketiga dia adalah biodegradable nah ini yang disukai kenapa kalau zaman dulu di revolusi industri tidak peduli sama waste sekarang orang peduli sama waste waste-nya katalis klasik itu sangat-sangat berbahaya oleh sebab itu kalau bisa katalis tadi digantikan dengan enzyme maka ini peluang pertama dia tidak mencemari lingkungan yang kedua tidak perlu lagi treatment jadi tidak perlu lagi treatment plan untuk menghilangkan sisa katalis kenapa ini dia bisa bekerja enzyme ini kalau kita dari SMP atau SMA ternyata ada kaitannya dengan energi dalam reaksi jadi enzyme ini menurunkan initial energy initial reaksi pada sebuah reaksi jadi kalau di garis hitam itu tanpa enzyme garis merahnya itu pakai enzyme energi inisialnya itu ini dari SMP sudah tahu nah apa kaitannya dengan industri wah ternyata dulu saya enak begitu paham tetapi ternyata dari dulu orang menggunakan enzyme itu untuk keperluan industri yang paling gampang apa yang paling gampang adalah roti orang kalau bikin roti itu ternyata memasukkan enzyme tapi bentukan enzimnya bukan dalam bentukan enzyme yang murni roti sekarang barangkali ada yang nambah mereka memasukkan mikroba yeast itu mikrobanya itu salah satu atau contoh lain lagi apa industri bir bir ini ada sebuah proses yang kita akan bir itu kan asalnya itu dari sereal ini supaya dia jadi fermentable sugar supaya bisa di fermentasi oleh yeast menghasilkan alkohol pada konsentrasi tertentu dan aroma dan juga flavor maka dia perlu dilakukan hydrolyzing nah dari dulu orang itu menggunakan enzyme enzyme apa kita kenal amilesis jadi amilesis itu ditambahkan ke dalam air dulu kok bisa orang mengambil amilesis ya orang dulu ternyata ngambilnya dari mana dari kecambah kecambah di juice kemudian dicampurkan dengan cereal juice juga maka akan terjadi yang kita sebut sebagai sakarifikasi kan begitu ya itu dari dulu ternyata tapi ternyata sekarang enzyme itu sudah diproduksi masa masal ya di Eropa terutama ada pabrik besar di sana yang kita sebut sebagai novozyme selalu diberikan novozyme novozyme ini Denmark ya jadi novozyme ini adalah sebuah company yang terbesar enzyme di dunia itu memproduksi berbagai macam enzyme seperti ada yang di slide ini kolagenis lipase lakase ketinde acetilis selulis keratinis mereka itu ternyata sudah digunakan di industri sebagai kolagenis digunakan untuk di selateraus terkadar untuk kolagen waze lipase wah lipase ini banyak untuk deterjen tambahan deterjen tambahkan lipase lakase lakase ini banyak ditambahkan juga untuk didegradasi dari aromatik kitin di acetilis kalau kitin di acetilis ini biasanya kitin itu dari sampah udang itu kan susah untuk didegradasi maka kenapa? karena dia insoluble supaya dia sedikit soluble setelah dianalisis kitin itu mengandung acetil acetil ini adalah hidropobik dia non-pola bapak mohon maaf ke ini komit anmiur sudah ya sudah ya oke nah kitin di acetilis kitin itu karena dia insoluble maka supaya dia sorbel tambah acid sedikit kita perlu hilangkan acetil untuk menghilangkan acetil biasanya digunakan sodium hydroxide sodium hydroxide ini jeleknya apa? dia bisa mencob semua rantai dari kitin ini dan biasanya kalau dari segi polimer dia heterogen jadi berat molekulnya dia heterogen dia tidak mengerucut di tengah gitu kayak distribusi normal maka supaya dia baik kita tambahkan pengganti dari sodium hydroxide yaitu kitin di acetilis jadi kita potong jadi proses di acetilasi menggunakan dan sebagainya kalau saya lulis ini sudah banyak digunakan di bioenergi dan sebagainya nah kebutuhan kebutuhan meningkat di dunia meningkat di dunia jadi tahun 2020 ini sudah berkali lipat dan kebanyakan itu dari food and beverage kebanyakan dari sini karena memang ini adalah ancient factory bisa kita sebut pabrik beer pabrik wine sekarang kalau yang bulk makrobial enzyme maksudnya kalau misalnya kita jadi dalam proses produksi enzyme itu ada dua proses besar pertama adalah upstream processing yang kedua adalah downstream processing dari proses ini 60% lebih bahkan itu biaya itu ada pada downstream processing downstream processing ini apa ini adalah untuk memurnikan enzyme nah biasanya yang seperti ini kalau enzyme itu sudah murni itu digunakan bukan untuk kepentingan industri yang yang tidak membutuhkan kemurnian tinggi biasanya digunakan untuk diagnostik terapetik begitu nah yang ada pada slide ini adalah bug microbial enzyme berarti downstream processing ini minimal sekali jadi dari produksi menu akan mikroba itu bisa langsung digunakan yang paling banyak itu ada pada dari proses kayak pembuatan keju keju remet itu kan sebetulnya tidak perlu murni tapi dia bisa kita gunakan untuk pembuatan keju dari prosesing start prosesing dan sebagainya deterjeni sekarang juga di besar ya jenian besar ya kalau kita ke supermarket kita akan menemukan sekarang untuk yang mana di Jakarta yang belum ada di Surabaya kita bisa menemukan ada deterjen yang basisnya adalah inside jadi sana campurannya apa macam-macam adalah IP ada selulis untuk nyuci jadi nyuci tanpa busal oke ini adalah salah satu setelah ini karena ini audiensnya dari berbagai macam biologi barangkali tapi berbagai macam subjek jadi enzyme itu di tekstil gambarannya ada proses di dalam tekstil itu jadi tekstil itu kan dari serat serat itu dikumpulkan di lem dengan menggunakan kanji kemudian setelah jadi kanji jadi benang setelah jadi benang baru di dianyam gitu nah sisa kanji tadi biasanya bisa menyebabkan alergen ke pemakainya nah untuk menghaluskan sisa kanji itu atau prosesnya kita sebut sebagai day sizing biasanya orang menggunakan asam atau basah atau bahkan hydrogen peroxide sebagai oxidizing akibatnya apa akibatnya malah bukannya kita menghilangkan sisa kanji seratnya itu juga kita buat kasar oleh sebab itu yang paling baik biasanya mengatur konsentrasi dari sodium hydroxide tapi itu juga nolong dan prosesnya juga dalam suhu yang tinggi oleh sebab itu maka dimasukkan amilesis ke dalam proses di tekstil ini proses desa dengan amilesis maka akan diperoleh serat yang lose begitu ya karena amilesis hanya menarget starch yang ditambahkan atau kanji yang ditambahkan ada lagi scoring scoring ini juga ada beberapa hampir sama dia menghilangkan beberapa impurities dari tekstil tadi kemudian harus diputihkan biasanya bleaching ini bleaching juga kita klorin ini berbahaya sekali karena dioksidan maka bisa digantikan oleh oxidoreductase jadi oxidoreductase enzyme jadi kayak thickening peroxidase manganis bahkan laki stonewashing juga ini juga untuk menghaluskan bisa sampai ke dalam di wish effluentnya jadi pabrik tekstil kalau di Indonesia rasanya wish effluentnya itu tidak begitu diperhatikan rasanya ya kenapa karena memang mahal untuk mengelolai walaupun memang ada standarnya tapi ya kadang ya namanya juga industri ya kalau di Indonesia aturannya tidak ketat jadi di diabaikan nah ini ada juga lagi kalau untuk tekstil ini kebetulan mahasiswa saya yang ada dalam waktu itu saya pembimbing postdoc dia dia postdoc atau dokter saya lupa ketika saya di sana jadi bambu itu kan keras tapi orang-orang Cina itu ingin membuat bambu itu jadi tekstil masalahnya apa enggak ada masalahnya di sana semua ada tapi ternyata begitu dimasukkan ke Eropa ada beberapa agent yang digunakan oleh pabrik di Cina untuk mengolah bambu jadi tekstil itu ditolak akhirnya apa akhirnya dikembangkan sebuah penelitian bagaimana me-extract serat bambu yang keras tadi menjadi tekstil digunakan yang environmentally friendly agent nah dia mengirim salah satu mahasiswa post dokter saya lupa waktu itu kirim ke Eropa ketemu saya dan bos saya waktu itu dan inilah hasilnya jadi kita coba akan bambu itu untuk dilakukan proses yang kita sebut sebagai degaming jadi degaming itu adalah menghilangkan hemiselulisis diantara yang mengikat serat-serat bambu nah kalau hemiselulisis biasanya berikatan dengan lignin dan sekaligus selulus cuman yang paling banyak hemiselulisis 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 jadi hemiselulisis ini kan basisnya adalah aromatik dan gula begitu nah ini kalau pakai misalnya pakai selulus itu yang ke atak selulusnya saja kemudian kalau kita pakai lakis saja yang ke atak hanya ligninnya ligninnya saja kita perlu sebuah enzam yang bisa menyerang diantara ini diantara ini dicobakan adalah hemis silanis misalnya hemiselulis bisa lihat disini jadi dicampur ada pektinase ada silanis dan lain sebagainya dan ternyata juga perlu yang kita lakukan pretreatment dengan panas sehingga saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana ini update-nya dibawa ke China lagi itu katanya diterima sudah dibuat fibers untuk dijadikan kain begitu ya kalau yang tekstil lain lagi kalau ini lain lagi ini aplikasi enzyme kalau kita gunakan lakis pertama lakisnya untuk biobleaching yang kedua lakisnya itu kita gunakan untuk deteksi seberapa besar antioksidan yang ada pada tekstil ini juga bisa digunakan sebagai chromogenic material atau chromogenic chemicals jadi kalau misalnya antioksidannya itu tinggi maka kalau kita masukkan kain ini warna pink ini akan hilang ini juga aplikasi pada tekstil ini ada biobleaching jadi kita gunakan beberapa kombinasi seperti amylase kalau ada glucose oxidase dan seterusnya ini waktunya sudah mepet kemudian ini adalah aplikasi ke lakis karena tadi kita bicara tentang biobleaching pada wastewater treatment lakis itu kita bisa tambahkan sebenarnya tapi tentunya lakis yang tidak mahal lakis yang tidak dilakukan downstream kalau mahal lumayan apa yang bisa dilakukan lakis ternyata bisa mendekradasi perwarna azur kebetulan di sini azur orange jadi dengan tambahan enzyme kita juga bisa menurunkan warna itu menggunakan lakis bagus lakis jadi tidak perlu menambahkan akseptor elektron karena lakis akseptor elektronnya adalah oksigen kita hanya lakukan aerasi dia bisa langsung hilang untuk pakan 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 ternak jadi pakan ternak biasanya yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya jeruk makan jeruk jadi jeruk makan jeruk itu maksudnya jadi sampah dari peternakan itu bisa kita gunakan untuk makan tanpa peternakan yang banyak adalah dari bulu ayam tapi yang menjadi masalah di bulu ayam itu adalah disulfit bond dari protein yang kita sebut keratin keratin ini tidak bisa kita hilangkan dengan protease yang biasa jadi harus protease yang khususus protein khusus itu adalah keratinis atau dengan chemical way itu bisa juga dengan sodium hydroxide tapi dengan sodium hydroxide random lagi motongnya bukan hanya disulfit bond padahal ini masih fungsional untuk pakan sehingga disini adalah contohnya keratinis konsumsi pakan yang dari keratinis juga meningkat dengan enzim energi energi biasanya ini adalah istri kami di biogas tapi biogas yang labskill biogas jadi waktu itu ada substrat yang mengandung highly venolic compound dari mana itu dari limba olive oil jadi limba olive oil masalah sekali waktu itu di grease jadi bermasalah sekali di grease dia bawa ke lab kami kemudian kenapa bermasalah ini karena mereka punya biogas plant hanya di grinding saja kemudian di fitkan ke dalam biogas plant ternyata bukannya terjadi gas malam terjadi pembusukan yang baunya luar biasa jadi bukan gas methan yang dihasilkan malah yang lain akhirnya kirim ke lab kami kita campurkan dengan kita coba dengan beberapa ensam dan sebelum masuk ke sana kita uji kenapa aromatiknya tinggi kalau aromatik tinggi kita cobakan dengan oksidoredaktis salah satu yang terkenal adalah dua salah satu salah dua yang terkenal pertama adalah lakis yang kedua adalah selobayus dehydrogenase kalau selakis itu akan mengoksidasi selobayus dehydrogenase itu akan menyebabkan reaksi venton reaksi venton ini adalah reaksi yang peroksil radikal yang dimultiplikasi sehingga apa yang terjadi ini dari gambarnya saja kita bisa lihat bahwa yang menggunakan sistem yang kita gunakan dia akan lebih cerah warnanya ini yang aslinya seperti kalau kita hanya pakai satu enzyme dia tidak begitu cerah sehingga aromatiknya besar akibatnya apa untuk feeding di biogas dia bisa menghasilkan biogas ini adalah ini bioethanol yang kita cobakan juga jadi bioethanol itu kan sebenarnya hampir sama dengan produksi beverage etanolic beverages hanya kalau etanolic beverages biasanya fermentasinya dilakukan dalam cold temperature jadi supaya apa supaya aroma yang dihasilkan dan alkohol yang dihasilkan tidak berlebih tapi kalau di dalam bioethanol kita justru ingin etanol itu tinggi supaya etanol tinggi tidak ada lain tidak ada bukan kita harus meningkatkan fermentable sugar untuk meningkatkan fermentable sugar sebenarnya paling bagus ya dihidrolisis menggunakan basah atau asam kuat tapi itu nanti kalau basah dan asam kuat kita harus menetralkan lagi sebelum masuk ke dalam fermenter yang isinya yeast dia itu tidak mengalami seperti itu maka menggunakan enzyme yang terbaik nah ini adalah contohnya jadi beberapa substrat misalnya seaweed ada newsprint paper ada waterman paper ini kita gunakan selulase untuk meningkatkan fermenter sugar dia bisa meningkat pangan kalau pangan tadi sudah saya sebut pangan kelunakan jadi daging itu kebetulan langsung foto ada mahasiswa saya yang mengerjakan ini jadi 21% itu selama 15 menit bisa melunakan daging jadi dari mana ini kebetulan ini kalau enzyme-nya adalah collagen kita produksi dari basilus basilus SP waktu itu belum tahu basilus apa jadi ternyata dalam 15 menit dia 20% bisa melunakan daging medis kalau medis ini aplikasinya jadi ini sudah saya ceritakan tadi untuk kepentingan deacetilasi tadi saya sebutkan bahwa kitin kalau misalnya kita lihat strukturnya seperti ini jadi kalau misalnya kita solubilisasi di dalam solven dia agak tidak bisa bapak ibu bisa buktikan cangkang dari udang itu coba saja larutkan dalam air tidak akan larut satu-satunya cara adalah kita menghilangkan gugus nonpolar yang disini gugus nonpolar sebagai gugus asetil kalau kita hilangkan maka terekspos gugus polar aminah gugus polar aminah inilah yang menyebabkan dia larut itu pun kalau 100% tapi biasanya kalau jadi 100% fungsi dari kitin ini dari polimer ini tidak baik fungsinya salah satunya adalah drug carrier supaya bisa bertahan lama di dalam saluran pencernaan harus dihilangkan sebagian paling tidak 60% untuk menghilangkan sebagian kita gunakan enzyme kitin di asetilis ini juga kitin di asetilis dari basidus SP bahkan ini kalau dari data kita peroleh basidus SP B3 sampai 63% di asetilasi dan kalau sudah 63% di asetilasi itu bisa kita larutkan di masak masak ini juga aplikasi enzyme untuk medis untuk apa biasanya ini adalah antibacterial biasanya kalau kita menggunakan antibacterial kita kan banyak agentnya sekarang itu pakai etanol bukan metanol metanol lebih toksik etanol atau pakai hidrogen peroxide ternyata ada enzyme yang bisa memproduksi hidrogen peroxide itulah yang kita sebut sebagai selobios di hidrogen dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron maka oksigen ini akan terkonversi menjadi hidrogen peroxide pada konsentrasi terhentu dan hidrogen peroxide ini bisa menghambat atau antimikroba ini bisa ini masih konseptual jadi awalnya adalah substratnya karena ini adalah selobios bahkan kita bisa gantikan dengan laktus yang murah akan dioksidasi kemudian akseptor dioksiden inilah yang kita ini konseptualnya untuk apa konseptualnya untuk perban masih dalam pengerjaan di lab jadi perban jadi tersebut sebagai sistem regenerasi otomatik sistem regeneration jadi dia bisa terus berulang nah kalau yang ini tadi sudah sempat disebut jadi ini adalah deteksi antioksidan jadi menggunakan lakis pertama adalah tentunya kalau warna-warni ini kan menarik untuk melihat konsentrasi dari antioksidan apabila dia banyak maka warna itu akan hilang dan lain sebagainya jadi prosesnya singkatnya adalah kalau kita berikan sebuah radikal yang merah radikal kalau kita tambahkan antioksidan dengan konsentrasi yang serial maka makin tinggi antioksidannya maka konsentrasinya akan dimana lakisnya berfungsi lakis berfungsi adalah mengoksidasi senyawa reagen ini jadi reagen ini adalah sering aldesain dalam hal ini dioksidasi membuat sebuah kinon ternyata ini bukan radikal ya kinon dari kinon ini begitu diberikan antioksidan dia sangat reaktif kembali lagi ke sering aldesain nah sistem inilah yang digunakan untuk otomatik measurement jadi otomatik measurement maksudnya apa maksudnya adalah seperti ini jadi kalau misalnya kita memiliki antioksidan kita masukkan ke dalam sebuah HPLC dan HPLC itu sebelum masuk ke dalam sebuah kolom pemisahan kita reaksikan dulu di dalam wires atau ada apa namanya tube yang panjang untuk bereaksi dengan sesuatu yang sudah direaksikan dengan lakis maka kita akan mendeteksi seberapa besar oksigen yang digunakan oleh lakis untuk mengoksidasi kembali senyawa agent tadi jadi secara stoichiometri molar dari antioksidan yang diberikan setara dengan molar oksigen yang dikonsumsi oleh sebab itu pada kromatogram kita akan menemukan dua ini jadi molar dari oksigen ini oksigen yang turunnya oksigen consumption dengan molar dari jenis antioksidan yang diperoleh itu bisa kita bandingkan secara stoichiometri dan alat ini juga bisa mendeteksi kalau misalnya tidak ada pick down dari oksigen menandakan bahwa senyawa tadi bukan antioksidan atau yang kedua adalah bukan fast reacting antioksidan seperti narinjenin narinjenin adalah satu kolega saya bahwa narinjen ini sebenarnya bukan antioksidan tapi dia cenderung ke arah anti-canser material baru kalau material baru ini menariknya apa jadi kita gunakan sesuatu yang dari waste yang tidak bisa digunakan tapi kita kita proses secara enzymatik maka dia akan bisa kita gunakan kembali contohnya adalah lignin lignin ini hanya 2% sebetulnya bisa digunakan tapi orang banyak membuang ini kan kalau misalnya kita pabrik kertas pap pabrik pap itu dia buang ini kenapa dia buang karena problemnya nih pertama dia heterogen polimernya heterogen aktif dia dispersinya rendah dan dia tidak larut di air oleh sebab ini harus dimodifikasi sedikit caranya bagaimana anda harus lakukan peningkatan molekularnya sehingga dia lebih seragam menggunakan lakis dalam ini kita menggunakan lakis kita oksidasi nanti akan terjadi polimerisasi yang membuat molekular size-nya itu seragam sehingga dispersibility-nya akan meningkat seperti ini sehingga begitu itu sudah dioksidasi maka aplikasinya akan lebih fleksibel contohnya ini ini adalah buat sebuah adesif dia memiliki strength yang lebih baik dari sebelum kita oksidasi dengan lakis dan aplikasi material baru juga bisa digunakan untuk meningkatkan hydrophobicity ini kita oksidasi dengan lakis kita tambahkan molekul untuk agent hydrophobic maka dia akan meningkatkan contact angle dari water drops atau hal lain bisa kita tambahkan misalnya antimikroba dan lain sebagainya nah ini yang agak fenomenal jadi kita gunakan enzyme untuk removing toksikan pada rokok enzyme yang kita timpal pada filter ini kemudian diukur bahkan hasil pengukurannya kita bisa menghilangkan beberapa toksikan disini toksikannya sebanyak lumayan 50% formal dahil hilang ya eh bukan ini 50 molar disini decrease in nah ini sampai 10% ini adalah partner kita jadi Bapak Ibu barangkali yang mau berpartner dengan kami juga bisa ini adalah partner kita yang sudah saya jelaskan barusan jadi ada dari Eropa maupun dari lokal ini hasil dari riset tadi kita menghasilkan 3 postdoc 2 PhD 3 master mungkin lebih nih bachelor-nya sama master-nya sudah lebih sekarang ini beberapa picture terima kasih begitu Mas Taufik Bu Awi semoga bermanfaat ya terima kasih Pak Henry atas materi yang terima kasih terkait dengan aplikasi MZ jadi terima kasih maaf apakah suara saya sudah terdengar ya sudah terdengar tapi masih keresek-keresek selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu pekerja mungkin ada yang dikisikan dengan PNB atau mungkin ada yang ini memberikan pertanyaan saya silakan untuk menggunakan menu terlebih dahulu tidak ingin berbicara silakan monggo atau atau mau pertanyaan ke Ibu Awi juga perkara S2 juga silakan itu ada di ini ya ada di chatnya mas ada pertanyaan untuk Bu Awi di chat room Bu Awi oke ya terima kasih Pak Andri pertanyaannya dari Muhammad Iqbal apakah memungkinkan untuk membuka bidang selain tiga yang telah ditunjukkan saat pemberian magering sangat memungkinkan jadi kita tiga itu sebagai basic ya karena tiga itu sudah mewakili ada biotek ada lingkungan dan kelautan tapi untuk perkembangannya itu sangat terbuka untuk membuka bidang selain tiga itu kemudian ada lagi dari Tiara ya apakah ada biasiswa lain untuk mahasiswa yang bukan berasal dari ITS untuk face graduate ya untuk face graduate ini utamanya memang dari alumni ITS ya sehingga memang kotak utama itu dari alumni ITS indiannya nanti kotak itu masih tersedia itu nanti dari kebijakan pimpinan masih bisa diberikan juga ini ada pertanyaan Pak Endri yang Pak Endri ya Mas Taufik yang Pak Endri ada pertanyaan Pak Endri bisa langsung menjawab jika ada pertanyaan kita untuk mas duit tadi utamanya dari biologi mas alumnus biologi tapi kalau misalkan kuota masih cukup bisa bisa kebijakan dari pimpinan ya ini ada mas Arseto ya silahkan Baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Arsetio alumni biologi tes 2007 pertanyaan untuk Pak Endri Pak mohon maaf saya tadi baru join di tengah-tengah Pak Endri presentasi tadi saya mau nanya Pak Endri pernah Pak Pak Endri menghasilkan enzim yang hasil dari genetical engineer enggak Pak seperti itu kalau ada saya minta penjelasannya dan contohnya seperti apa terima kasih ini apa yang di chat dulu Pak gimana nih Mas Taufik yang di chat ini panjang dari Mas Limpat suaramu juga sulit soalnya didengar pengaman enzim untuk mengoptimalkan proses fotosintesis yang akan digunakan sebagai biokatalis untuk meningkatkan kinerja solar cell mengoptimalkan proses fotosintesis saya tidak paham maksudnya jadi begini ini yang pertama ada kaitannya dengan solar cell dan ada kaitannya dengan fotosintesis saya tidak pernah dengar malah ada enzim yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan fotosintesis kenapa saya tidak pernah dengar pertama yang namanya fotosintesis itu ada di dalam sel tanaman artinya apa untuk meningkatkan kinerja fotosintesis yang ada di dalam sel tanaman itu berarti tanamannya yang harus diobok-obok jadi dimodifikasi itu tanamannya saya tidak tahu caranya seperti apa tapi ada cara juga untuk meningkatkan fotosintesis kalau kita bicaranya itu tentang nutrien tanaman misalnya kalau kita bicara tentang nutrien tanaman bisa jadi kita bisa aplikasikan sistem yang membuat agar nutrien tanaman bioavailabilitasnya itu tinggi macam-macam saya tidak pernah meneliti di sana tapi kita bisa bicara saja targetnya apa yang diserap oleh tanaman molekul itu molekul itu bisa kita peroleh dari substrat tertentu atau tidak kalau kita bisa peroleh dari substrat tertentu pasti ada perubahan konversi dari substrat tertentu ke arah yang diserap tanaman tadi carilah enzim yang bisa mengkonversi karena dia suplai nutrien atau apapun yang diserap makanan itu kaitannya nanti langsung dengan fotosintesis misalnya itu bisa menjanjikan jadi kita bisa produksi enzim kemudian kita aplikasikan maka tanaman akan tinggi tapi kalau yang di sini adalah fotosintesis bukan tanaman lebih enak lagi itu kan tanaman apa itu algae misalnya misalnya algae kalau algae akan lebih baik lagi mediumnya akan cair enzim itu bisa bekerja di medium cair lebih baik daripada medium padang itu mungkin solar cell saya pernah lihat solar cell itu ya di Jerman tempatnya Pak Edwin berkembang sekali di sana solar cell dan mereka itu justru sekarang ke arahnya itu bukan modifikasi dari kondisi atau mediumnya jadi engineeringnya sudah selesai yang mereka kembangkan sekarang meng-engineering algae itu jawaban saya kemudian bagaimana aplikasi bersaya memakan waksin dan kurang di Indonesia bagaimana aplikasi dalam bioteknologi bisa bersaing dengan kemampuan gini bioteknologi kita bicara enzyme saja bioteknologi sekarang sudah in the now teknologi in the now teknologi itu maksudnya apa in the now teknologi itu maksudnya in the now teknologi itu maksudnya orang sudah menggunakan biotek ini bahkan biotek itu jangan digambarkan pekerjaan seorang biologi di lab terus ngobok-ngobok jin gen bukan itu saja kalau kita lihat paling gampang adalah septic tank septic tank itu bioteknologi nah sekarang kalau misalnya pertanyaannya bersaing dengan chemical base di industri nah ini dia akan bisa bersaing enzyme teknologi kalau proses pembuatan enzyme ini bisa diminimalisasi itu satu dia yang bisa bersaing yang kedua adalah harus ada investor atau pengusaha yang mau merubah sistem yang ada di pabriknya sesuai dengan sistem katalis enzyme nah itu baru bersaing tapi di Indonesia khususnya itu belum bisa terjadi karena orang nggak mau tapi di Eropa orang sudah mulai meliri di Eropa apa-apa sudah menggunakan enzyme jadi dia setting dari awal pabrikannya itu menggunakan proses enzymatik begitu ya itu baru bisa bersaing kalau nggak bisa lah bersaing pasti menang tetap chemical kemudian ada lagi disini tadi Mas Arsetio poinnya apa tadi ya coba saya kok lupa nggak mencapai poinnya apa tadi baik Bapak tadi saya ngikut presentasinya Bapak di tengah-tengah mungkin saya kelewatan apakah Bapak juga pernah bekerja atau menghasilkan enzim hasil dari genetic engineer nggak Pak ada pernah tapi nggak di Indonesia ada pernah tapi nggak di Indonesia dan saya tidak punya itu sudah enzimnya namanya cellobios dehydrogenase yang dilakukan adalah cellobios dehydrogenase itu dia ada enzim dari fanggas tapi fanggas itu kan nggak bisa dimaintain di proses upstream itu dengan mudah akhirnya sama teman-teman di saya lupa di Jerman kalau nggak salah itu gennya itu dimasukkan ke dalam ecoli jadi diproduksi di ecoli itu top nah tapi mohon maaf Pak gen dari fanggas tadi itu Pak iya fanggas yang satunya adalah bukan trametes aduh apa Peek satu lagi Peek lupa kok saya trikoderma trikoderma dari trikoderma mas jadi dari trikoderma itu dimasukkan ke ecoli kemudian dari ecoli itulah diproduksi secara massal cuma saya nggak ada enzimnya sekarang itu satu-satunya paper saya yang ada itu nah kalau di sini saya tidak pernah menggunakan genetik engineering microbes saya native microbes karena native microbes sudah cukup untuk apa namanya menghasilkan apa yang kita mau kalau levelnya hanya demonstrating konsep ini beda lagi kalau kita misalnya sudah komersil kalau komersil rasanya nggak cukup native karena saya batas saya kan hanya di 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 dunia bukan di dunia komersial kalau di dunia komersial rasanya harus di genetik engineering menurut pendapat saya karena kurang efisien gitu ya Mas Arsetio iya Pak satu lagi boleh Pak boleh Bapak caranya eksplorasi isolatnya gimana Pak ujuk-ujukkah atau bagaimana Pak terima kasih eksplorasi isolat ya standar lah biologi ya cari di lapangan kemudian kalau misalnya kita identifikasi sudah ada berarti ya sudah ada tapi yang paling gampang karena kita fokusnya bukan eksplorasi fokusnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk ke apa namanya strategi modifikasi objeknya misalnya tadi kan saya menyebut tentang kitin kitin nah kitin ini supaya hilang asetilnya kita harus cari saya bisa menghilangkan itu cari di mana di literatur mikroba apa yang bisa ketemu setelah itu kita cari lagi mikroba apa yang mirip-mirip taksonnya dengan itu tapi belum pernah diproduksi begitu aja simpelnya bisa kita lakukan apa bisa kita lakukan beli bisa kita lakukan barangkali ya eksplor kayak anak-anak S1 kalau anak-anak S1 kan senangnya mencandra di lapangan terus gitu ya gimana mas baik pak terima kasih pak ini sudah semua untuk pertanyaan pak ini kemudian ada pertanyaan satu lagi bu Awu ya terkait dengan persyaratan masuknya apakah ada keringanan untuk yang itu di bawah 3,0 oke boleh ya artinya IPK itu memang secara formal di atas 3 tapi mungkin kemampuan itu kan tidak hanya IPK artinya pengalaman di dalam publikasi kemudian juga karya-karya yang lain itu bisa dipakai sebagai penunjang artinya sebagai keringanan yang IP kurang dari 3 ini khususnya itu misalkan yang lulus tahun tahun 80-an ya pak Andri IP3 itu sudah luar biasa jadi tapi sekarang sudah jadi manajer artinya karena kadang IPK itu juga subjektif artinya belum menjadi tolak utama dalam pengukuran boleh mas asal punya publikasi pengalaman riset kerja yang lain yang mendukung ya jadi silahkan masuk dulu kan nanti ada seleksi tulis sama seleksi wawancara dari seleksi wawancara itu kan pengalaman di dalam ilmiah apa saja publikasinya risetnya gitu itu mas terima kasih mungkin dari teman-teman tersebut ada yang ingin ditanyakan lagi oh ini ada dari mas limpat tadi memberikan kalau itu yang dimaksud kalau itu yang dimaksud mas limpat itu itu berarti dia menggabungkan antara proses apa namanya fotosintesis dengan penambahan enzame kalau kayak gitu bisa tinggal yang perlu di cuman ini saya enggak yakin itu bisa secara aktual ini paling dilep aja dia bisa lakukannya karena kalau secara aktual banyak hal yang parameter yang variable yang enggak pasti contohnya adalah sinar matahari misalnya karena ada sinar matahari segala kalau yang seperti ini ini berarti persis seperti yang saya jelaskan tadi mas limpa jadi kita caranya adalah dengan memodifikasi mediumnya jadi medianya nah nutriennya kan saya bilang tadi sehingga kalau misalnya nutriennya tadi itu kita modifikasi sehingga itu bisa menjadi solar cell solar cellnya itu bisa hidup dengan dengan baik itu bisa kembangkan itu kebetulan saya enggak di sini ya jadi mungkin di lain waktu kita bisa lebih detil diskusi perkara ini saya tidak pernah buat solar cell sebenarnya jadi disini kalau prinsipnya kalau di enzyme itu ada enzyme yang kita sebut sebagai oksidoredaktis oksidoredaktis itu bisa menghantarkan elektron dari satu tempat ke tempat lain jadi elektron pindah dari satu tempat ke tempat lain itu namanya apa kita sebutnya transport elektron transport elektron itu kalau kita pasang ampere meter itu akan ada kayak listrik berjalan itu dioda kalau misalnya transport elektron itu kita bisa buat efektif maka dengan penambahan enzyme tentunya kita harus tahu substratnya apa dan lain sebagainya maka tentunya itu kita bisa lakukan apalagi enzimnya itu bisa dibuat berulang nah untuk enzyme bisa dibuat berulang saya enggak tahu di papernya yang ditunjukkan itu itu dimobilisasi apa enggak biasanya enzyme itu kita taruh di support yang besar bisa kita gunakan lagi atau kalau di elektron kita fixkan pada elektron dan lain sebagainya sehingga kita bisa pakai terus gitu kali ya penjelasannya yang mungkin masih ada masih ada waktu sekitar 7 menit mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta silahkan bisa menuliskan di chat atau boleh untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya jadi ada berbagai aplikasi dari engine mulai dari siang pangan pakan lingkungan bahkan lagi bisa untuk modifikasi material baru yang mungkin peserta Bapak Ibu ada yang perlu diberkisikan lagi dari yang disampaikan oleh Pak Henry di chatroom juga gak ada silahkan teman-teman Bapak Ibu peserta kalau masih ada yang mau ditanyakan juga terkait dengan S2 di biologi TS kalau mungkin masih ada beberapa pertanyaan semoga silahkan mumpung bisa bertanya langsung pada Ibu Kaprodi S2 Lepas Jaap S2 saja Pada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini silahkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di linknya jadi step, nanti tiap peserta akan yang mengisi daftar hadir akan mendapatkan e-certifikat secara gratis jadi silahkan yang belum untuk mengisi daftar hadir lebih dahulu dan juga misalnya nanti ketika setelah acara ini masih ada pertanyaan lagi terkait dengan jahisiswa apa namanya, terkait dengan program di S22JS bisa menghubungi ini sudah ditulis di chat ini ada pertanyaan Pak Henry dari Bapak Javiul Agro untuk Pak Henry terkait adakah enzim yang bisa digunakan untuk menghalau virus enzim untuk menghalau virus pertanyaan menarik itu yang saya pernah pikirkan Pak saya bukan ahli virus saya bukan ahli virus gampangnya begini aja gampangnya begini aja Pak semua itu bisa kita halau dengan enzim kalau misalnya apa itu yang mau kita target itu secara melekul kita pahami strukturnya begitu saja kalau misalnya itu adalah virus misalnya virus berarti molekul virus itu kita harus pahami dulu katakanlah dia adalah katakanlah katakanlah dia adalah sebuah polisakarai polisakarida atau polipeptide itu udah jelas enzimnya udah jelas itu yang pertama terus yang kedua ukurannya ukurannya jadi ukurannya kalau misalnya ukuran virus itu lebih kecil dari enzim misalnya agak repot juga begitu kan agak repot juga tapi pada dasarnya kalau melisis virus kalau dia bahannya polisakarai dia kasih aja silulase kalau dia bahannya adalah polipeptide kasih saja protease itu pasti hilang tapi apakah seperti seperti itu mudahnya makanya harus dilihat saya malah berpikiran apa gimana ya ngomongnya bukan dengan n tapi dengan sesuatu yang bisa merubah virus itu jadi tidak atau gen kan sekarang dia bermutasi kan gaya-gayaan itu delta segala macam mutasi cepat transmisi ke sana kemari itu kan karena dia happy kemudian dia bermutasi kan kalau mutasi makhluk hidup itu kan gimana caranya bisa hidup terus kan begitu kan rupanya situasi sekarang itu membuat dia seperti itu seharusnya ada teknologi yang bisa membuat dia itu tidak mampu patogen bagaimana caranya enggak tahu bagaimana caranya tapi yang paling gampang sebenarnya kalau pikiran orang bodo-bodo orang fisika nih harusnya bisa bisa menjawab itu kenapa ya dibuat aja dia kan mutan dibuat lagi mutan gitu loh di back mutan sehingga dia tidak patogen bagaimana caranya mungkin ya demonstrating konsep dulu di lab dirubah sesuatunya sehingga dia tidak lagi dia sih kayak flu-flu biasa begitu loh tidak 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 seperti itu nah jadi gitu ya bapak ya jadi kalau misalnya bekerja dengan enzim itu kita harus selalu tahu melekulnya apa di substrat kalau sudah ketahuan melekulnya maka kita bisa pilih enzimnya seperti apa terus yang kedua saiznya karena kalau saiznya terlalu kecil juga susah juga enzim itu bekerja tapi kalau saiznya pas bisa kita lakukan contohnya akan ada spike protein spike protein kalau kita hidrolisis dipotongnya udah nggak bisa masuk ke badan kita jadi potongnya pakai apa ya pakai protease gitu aja ya gitu mas opik bapak terima kasih ya karena waktu sudah menjukan hampir setengah kurang satu menit setengah empat ya mungkin bisa diputukan terlebih dahulu mungkin kalau peserta ingin menanyakan lagi silahkan hukum email mungkin barangkali virusnya tanaman ya opik sorry tadi itu barangkali virusnya tanaman ya bukan virus ini mungkin Pak Saiful tadi barangkali virusnya untuk tanaman ya kalau virus tanaman barangkali ya saya mikirnya virus covid ya saya nggak tahu barangkali tapi intinya jawabannya sama ya terima kasih selanjutnya kita masuk ke acara penyerahan sertifikat pemateri secara simbolis pada Pak Enri terima kasih terima kasih Pak Enri atas materi dan ilmu yang diberikan hari ini semoga bisa bermanfaat buat seluruh peserta yang hadir hari ini saya mengingatkan juga untuk minggu depan masih ada rangkaian lagi dari acara yang sesi kedua minggu depan dengan Gumaya teman-teman yang mungkin masih ingin ikut lagi di minggu depan silahkan nanti ada prosur informasi akan untuk pendaftaran dan sebagainya terima kasih pada seluruh peserta atas kehadirannya mungkin dari saya selaku moderator juga ada kesalahan dalam hal jadi saya mohon maaf yang sebetulnya mungkin bisa saya tutup teman-teman kita bisa meninggalkan room sekarang terima kasih terima kasih terima kasih Pak Henry ilmunya sangat bagus terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Pak Edwin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Edwin